Jadi negara tidak boleh ikut campur dengan urusan-urusan rumah tangga masing-masing agama Tidak boleh Oleh karena itu disanya kecenderungan dulu Turki Sekular Yang ikut campur dengan rumah tangga peribadatan Islam Sampai adat pun harus diubah dengan bahasa Turki Itu sama sekali tidak bisa dibenarkan Negara tidak boleh ikut campur dengan urusan-urusan rumah tangga agama-agama Masing-masing agama harus bebas mengembangkan dirinya Baik keyakinan pribadi maupun keyakinan komunitas agama Termasuk negara juga harus bisa menoleransi Kalau komunitas agama-agama itu ingin mendirikan partai-partai agama Itu harus toleran Jadi negara harus toleran terhadap pengikut-pengikut agama Baik secara pribadi ataupun secara kolektif Termasuk kalau komunitas agama itu ingin mendirikan partai berbasis agama Itu harus dimungkinkan Haru ditoleransi Makanya di Eropa sekalipun Kristian Demokrati Parti itu ada Ada Dalam hal ini sebenarnya Meskipun saya paham semangatnya Cak Nur maksudnya Tapi Pada tingkat detail tidak sebenarnya tepat Tesis Islamnya seperti Islam Cak Nur itu tidak terlalu tepat Meskipun itu dalam konteks yang beda Jadi negara harus bisa toleran terhadap agama Pengikut-pengikut agama untuk menghistirkan diri secara pribadi Atau secara kolektif Itu harus toleran Tidak boleh ikut campur Karena nanti negara bagaimana kalau ikut campur Memonitor keyakinan pribadi-pribadi Negara Tidak bisa Masa mendeteksi keyakinan pribadi dari segala orang Tidak akan bisa Di sisi agama Agama juga toleran terhadap negara Dalam arti Agama tidak boleh mendikte keputusan-keputusan negara Agama apapun tidak boleh Memaksakan Moralitasnya langsung ke dalam moral agama Tidak bisa Kecuali barangkali kalau Masyarakat bangsa itu Negara bangsa itu Komogen Itu lain-lain ceritanya Seperti alam Saudi itu Masih sebenarnya Kecenderungan yang agak anomali dalam segala Islam Karena Sebenarnya di dalam seluruh segala Islam Itu Tidak pernah ada masyarakat-masyarakat yang tunggal Itu menariknya Islam itu Karena Islam itu kan tidak punya Ecclesiastical structure Tidak punya sistem kependetaan Oleh karena itu Tidak bisa menginstruksikan Pengikutnya Untuk ini Untuk ini Untuk itu Untuk menentukan Satu-satu Beratung terus Selesai Karena memang tidak ada otoritas Yang bisa Jadi Islam itu By definition Memang Kalau wajar situasinya Ketorogen Susah itu Untuk mencari kesepahaman Dalam negara Itu susah Jadi Oleh karena itu Jangan pikir Agama bisa mendiktirkan negara Karena Baik di dalam internal agama-agamanya Juga problematik Jadi misalnya Kalau ingin Hukum ini Yang didiktirkan pada negara Nah Itu kan dalam Islam problematik Misalnya ada banyak Maza-maza fikir Yang berbeda Satu sama lain Kalau orang Bisa katakan Muhammadiyah Memaksakan para negara Menjalankan Tarawihnya Iblas Rakaat Lalu kata orang yang Wah Wah Gak betul Itu Islamnya Bukan wakil saya Itu Oleh karena itu Tidak bisa Agama itu Mendingkai negara Untuk begini Untuk begini Tidak bisa Oke ya Jadi ini Prinsipnya Dari Duit Hanya dengan Begini Sebenarnya Hubungan agama Dan negara Itu tidak harus Terpisah Tapi Diference Di perbedaan Fungsinya Nah Oleh karena itu Sebenarnya juga Dalam konteks ini Dalam konteks negara Harus menolak Ansi agama Boleh saja Sebenarnya Masing-masing Pengikut agama Agama itu Mengekspresikan Ajaran agamanya Kedalam Kehidupan politik Tapi Karena Harus disadari Bahwa negara Dalam masyarakat Majemuk itu Tidak mewakili Salah satu Keagamaan Salah tunggal Maka Supaya Ide-ide keagamaan Yang diinspirasikan Dari Tidak suci Apapun Bisa diterima Oleh masyarakat Majemuk Maka ide-ide keagamaan Itu harus Mengalami Proses Substansiasi Jadi Boleh saja Misalnya Partai PKS Oke PKS Terinspirasi Ini oleh Kitab suci Oleh Inspirasi Dia ingin Menertimakan Dalam peraturan Untang undang Absah Tapi ketika Ide itu Ingin Diartikulasikan Dalam undang-undang Yang mengikat kehidupan Bersama Maka Ide itu Tidak boleh Langsung Kuat Dari kitab suci Langsung dilempar Ke ruang publik Gak bisa Karena ruang publik Itu simpannya Eteropian Dikatakan publik Kalau itu simpan Eteropian Gak bisa Karena bagi orang lain Bagaimana Buat Tuhan Iya itu bagi kamu Dan bagi saya itu Enggak Kitab suci Saya beda Gak bisa Dengan alasan Kita itu kan Islam itu Rahmatan Wilalamin Kami pasti akan Adil Gak bisa Linguistik Simbolnya Sudah eksklusif Gak bisa Nah jadi Harus Disubstansiasikan Maksudnya begini Maksud Sudah eksklusif Gini Sedangkan di negara-negara Barat Makin banyak Orang Yang suka Makan Sembelian Orang Islam Tapi kalau kita tanya Kenapa mereka Membeli Daging Sembelian Orang Islam Itu bukan Karena ada Stembal halalnya Disitu Mereka Gak peduli Dengan Stembal halalnya Tapi Simpli katanya Sembelian Orang Islam Itu kan Memang Darahnya Menyalir Itu Dagingnya Lebih Sweet Lebih Manis Karena Kalau Tradisi yang lain Kan Ditusuk Sehingga Darah Tidak Tidak Keluar Bukan Ditusuk Yang Mati Tanpa Darah Keluar Nah itu Konteks Orang menerima Makan Daging halal Itu bukan Karena Stembal Simboliknya Halal Bukan Tapi Substansinya Memang Enak Gitu Dimakan Itu Genceng Kalau Peredah Peredah Itu Coba Kalau Namanya Kalau Yang Dimaksud Peredah Perjudian Atau Pelajuran Bilang Atau Peredah Pelajuran Atau Peredah Pelajuran Kalau Istilahnya Peredah Pelajuran Semua Orang Bisa Membukanya Semua Orang Bisa Membincangkannya Tapi Kalau Dikasih Tempel Syariah Nah Itu Secara Simbolik Sudah Mengekskrut Yang Lain Padahal Undang Undang Harus Mengingat Semua Orang Kecuali Kita Hidup Dalam Orang Islam Ada Undang Untuk Orang Kristen Ada Undang Untuk Orang Hidup Tapi Itu Artinya Sebagai Negara Bangsa Dimana Titik Entitasnya Nah Sekarang Saya Masuk Ke Indonesia Wah Siapa Yang Usanya Nah Kalau Kita Lihat Tadi Tren Daripada Teori Teori Sosiologi Dan Sosiologi Agama Sosiologi Politik Itu Mengarah Sekarang Ini Memang Pada Satu Prinsip Bahwa Negara Itu Hubungan Agama Negara Dan Agama Itu Sebenarnya Yang terjadi Hampir Di Kebanyakan Bukan Negara Sekuler Bukan Negara Agama Itu Tidak Dulu Dibilang Indonesia Itu Bukan Negara Sekuler Bukan Negara Agama Itu Sebenarnya Begitu Yang terjadi Di Banyak Masyarakat Simpli Sebenarnya Tadi Ada Perbedaan Fungsi Saja Dika Inisiasi Bukan Negara Agama Bukan Negara Bukan Negara Agama Bukan Negara Sekuler Bukan Negara Agama Yang Mewakil Satu Agama Saja Tapi Bukan Negara Sekuler Dalam Arti Bahwa Agama Sama Selain Tidak Punya Pengaruh Pada Ruang Publik Ternyata Tidak Terjadi Kenapa Di Indonesia Kita Lihat Dalam Sila Pertama Misalnya Dari Dulu Menjadi Pertanyaan Tuhan Ketuhanan Artinya Berbeda Dengan Rinsip Sekularis Disini Tuhan Ingin Dihadirkan Dalam Publik Kenapa Kalau Kita Lihat Negara Bangsa Indonesia Tentu Sebenarnya Kita Harus Melihat Bahwa Kenapa Ketuhanan Harus Disertakan Dalam Proses Nation Building Karena Saham Saham Komunitas Agama Saham Terhadap Pembentukan Nation Itu Sangat Besar Kalau Di Indonesia Sejak Awal Kalau Nasionalisme Dibagi Dalam Namanya Satu Arkaip Nasionalisme Ingat Seperti Nata Rupet MN Sementari Di Di Eropa Ketika Nasionalisme Bangkit Agama Defining Dia bilang Di Asia Nasionalisme Bangkit Seiring Tengah Kebangkitan Agama Agama Lalu kita Lihat Indonesia Pada Tingkat Arkaip Nasionalisme Nasionalisme Yang Perba Justru Kehadiran Kolonialisme Itu Membuat Kehadiran Nasionalisme Membuat Respon Dari Orang-orang Terjajah Itu Kan Harus Dilakukan Secara Kolektif Respon Terhadiran Kolonialisme Dilakukan Secara Kolektif Nah Waktu Itu Kolektivitas Kolektivitas Dimana Orang Berhimpun Dan Ruang Sosial Dimana Orang Berhimpun Berkomunikasi Katanya Di komunitas Agama Santre Itu Makanya Perlawanan Perlawanan Sampai Apalagi 19 Lalu Basisnya Ada Ulama Apa Itu Perang Dipenogoro Apa Itu Perang Asanudin Apapun Karena Waktu itu Memang Institusi Sosial Asosiasi Asosiasi Modern Yang Berbuka Itu Belum Ada Pengeluk Pengumpulan Orang Orang Berkumpul Membangun Komunikasi Itu Adanya Di komunitas Komunitas Agama Apakah Itu Di masjid Di pusantren Atau Yang Lainnya Mungkin Di Kure Belum Ada Asosiasi Terbuka Yang Semua Pengeluk Umat Bisa Berhubungan Maka Pada Tidak Ini Kita Perang Perang Awal Melawan Penjajahan Perang Di Puntukoro Perang Pantun Perang Semua Perang Perang Komunitas Agama Dua Yang Sebenarnya Proto Nasionalism Nah Ini Dalam Perang Kalau Ini Perubah Banget Kalau Ini Nasionalism Alama Nasionalism Tua Yaitu Sejak Munculnya Asosiasi Asosiasi Yang Relatif Terbuka Terbuka Mengelang Proses Modernisasi Muncul Organisasi Organisasi Bagus Sariqat Islam Budi Utomo Sariqat Gagang Islam Samar Lottom Iswan Jaya Upaya Pantimanikm Sebuah Usaha Kita Cuma Mengenal Budi Utomo Mufakat Buru Muncul Asosiasi Asosiasi Nah Kalau Kita Lihat Asosiasi Pertama Yang Nation Waid Juga Sariqat Islam Kalau Budi Utomo Masih Kejawatan Etnoset Masih Jawa Tapi Sariqat Islam Ini Mobilization Waid Karena Jaringan Jaringan Ulama Jaringan Jaringan Islam Relatif Luas Yusantara Sehingga Begitu Kodenya Islam Sariqat Islam Maka Pemasarannya Lebih Melompok Batas Batas Etnisitas Luas Sariqat Islam Sariqat Islam Ini Sebenarnya Boleh Dibilang Ibu Dari Semua Gerakan Gerakan Ideologi Di Kemudian Hari Karena Kalau Kita Dari Toko Sariqat Islam Utamanya Cokro Maka Secara Fisik Di rumah Cokro Ini Kos Di rumah Di rumah Cokro Ada Orang Namanya Soekarno Ada Orang Namanya Muso Komunis Ada Orang Yang Namanya Karno Subirio Yang Dari Daita Ini Ada Orang Yang Namanya Abikusno Cokro Suyoso Alinin Jadi Ambil Semua Sayap Sayap Di Biologi Semua Bermula Dari Rumah Cokro Anak Kos Rumah Cokro Tapi Itu Jelas Mereka Semua Sangat Bertumbuh Pada Ketua Tanpa Selatan Nah Dan Ketika Yang Terakhir Namanya Modern Nationalism Nasionalism Komoderen Setelah Kata Indonesia Dipertemukan Menjadi Komunitas Bayangan Semua Orang Kita Relah Di balik Syarikat Islam Nanti Partai Syarikat Islam Indonesia PKI Jadi ada Indonesia Semua Indonesia Nah Ketika Nama Indonesia Kita Masuk Ke Dunah Juralism Semua Sejak Tahun 20an Semua Asosiasi Asosiasi Kebanyakan Di Belakangnya Pakai Indonesia 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 Yang Islam Yang Kristen Yang Sosialis Budi Utomo Berubah Dari Parindra Kortel Indonesia Raya Dan Lain Nah Disini pun Kita Lihat Peran-peran Komunitas Agama Itu Kortel Indonesia Kortel Indonesia Kortel Indonesia Kortel Indonesia Kan Dari